Halo teman-teman, saya Aku Atik, terima kasih buat teman-teman yang selalu setia untuk mengikuti channel ini ya teman-teman Jadi kali ini saya akan membuat sebuah project DIY ya teman-teman ya, do it yourself atau membuat sendiri ya Jadi project-project membuat sendiri ya Oke teman-teman, jadi DIY kali ini kita akan membuat sebuah timer ya teman-teman Kalau di video sebelumnya, dulu saya pernah review dan unboxing sebuah timer manual ya teman-teman Timer digital dan ternyata dalam prakteknya, alat yang saya sudah beli itu ternyata baterainya sudah habis ya teman-teman Jadi kalau baterai di dalam alatnya sendiri di timer itu sudah habis dan tidak diganti maka otomatis alat itu sudah jadi alat yang tidak berguna ya teman-teman Jadi disitu kekurangannya kemarin yang saya sempat review ya teman-teman, saya sempat belum review berikutnya Cuma dalam perkembangannya saya tidak pakai lagi dan saya akan coba membuat atau merangke ya Merangke timer yang lebih smart ya teman-teman ya Dan untuk settingnya juga lebih gampang Nah kenapa smart teman-teman seperti saya jelaskan disini Di zaman sekarang ini sudah zamannya yang smart ya teman-teman Kalau orang-orang itu bilangnya IOT atau Internet of Things Jadi kita punya sebuah alat yang dimana alat itu ada sistem sistem mungkin ada teman-teman bisa 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 membeli alat punya sensor tertentu ya Misalnya sensor suhu dan sebagainya Dimana alat itu nanti akan terhubung dalam suatu jaringan ya teman-teman Dimana alatnya akan bisa dikontrol dari jarak jauh Nah jarak jauh ini maksudnya adalah lewat internet yang namanya juga IOT ya Internet of Things Jadi untuk alat-alat seperti ini akan membutuhkan koneksi internet Jadi kelebihannya adalah alat ini dimana teman-teman bisa atur sendiri ya Dari nggak harus dari tempat teman-teman berada Jadi alat-alat berada teman-teman bisa bisa atur ini dari tempat yang jauh selama ada koneksi internet yang terhubung dengan aplikasinya ya teman-teman Jadi seperti itu ya secara umum ya teman-teman Jadi yang saya pakai kali ini adalah sebuah smart breaker ya namanya smart breaker Jadi breaker istilahnya dia bisa memutuskan atau menyambungkan suatu koneksi atau jaringan ya atau alat yang terhubung dengan listrik ya Breaker ini lebih lebih ke listrik ya teman-teman bukan yang lain Jadi seperti ini alatnya Ini adalah satu produk dari Bardi ya teman-teman Jadi smart breaker dari Bardi Untuk harganya teman-teman bisa cek di toko online ya Ini juga salah satu produk lainnya ya Yang saya pakai juga dari Akome ya Akome ya Akome ini sama juga Produknya hampir mirip ya bentuknya sama Secara umum smart breaker bentuknya akan seperti ini teman-teman Dan fungsinya juga sama dan untuk setupnya juga sama ya teman-teman Jadi yang teman-teman harus perhatikan adalah Di sini ya untuk alatnya sendiri Dia kita zoom dulu ya teman-teman Semoga bisa kelihatannya Oh nggak bisa ya Oke jadi seperti ini teman-teman disini disini ada input Ada output ya teman-teman Jadi untuk input ini teman-teman Sambungkan ke listrik PLN Jadi teman-teman harus siapkan juga ya kabel listrik sambungan seperti ini ya Teman-teman bisa beli di toko online Ini banyak sekali dan harganya murah juga Satu set seperti ini ya Jadi sudah ada calokannya atau stackernya Dan juga kabel sepanjang kurang lebih 1,5 meter kalau nggak salah ya Nah untuk pemasangannya ini secara singkat adalah disini ada input Disini ada output nah teman-teman bisa buka ini Nanti buka nanti teman-teman Siapkan kabelnya kita potong yang seperti ini Dan kita sambungkan di dalam konektor yang disini ya Nanti di konektor yang disini Kita bawa juga supaya aman nggak ketarik-tarik ya Disini juga seperti itu di outputnya juga disitu Seperti itu Dan untuk outputnya sendiri teman-teman bisa langsung sambungkan ke apa saja ya Misalkan kalau cuma untuk mengkontrol satu alat maka teman-teman bisa langsungkan Sambungkan ke alat tersebut Karena nanti outputnya ini akan sama aja seperti teman-teman sambungkan ke listrik langsung Cuma disini ada satu alat lagi namanya smart breaker Atau switch lah istilahnya Atau saklar lah saklar smart Dimana teman-teman bisa mengatur ini ya Nanti fungsi yang lainnya dari smart breaker ini adalah Kita akan buat dia sebagai timer ya Jadi kita bisa timer untuk menyalakan alat dalam misalkan dalam Lanjang tertentu ya Oke Jadi seperti ini Nah ini nanti kita akan sambungkan ke sini teman-teman Jadi saya sudah siapkan Ini ya stop kontak ya Stop kontak isi 5 Dan disini Nah kita buka Dan ada konektornya disana Dan nantinya kita akan Sambung kesini ya Nah seperti itu Simple aja teman-teman Sangat-sangat simple ya Untuk ini Untuk perakitannya sangat simple sekali Tapi yang jelas Karena ini tegangan listrik PLN Tegangan listrik ya lumayan tinggi ya teman-teman Jadi saya selalu sarankan selalu untuk selalu berhati-hati teman-teman ya Selalu berhati-hati Nah kita rangkaian dulu Pastikan semuanya aman Baru kita akan tancapkan ke listrik PLN ya Oke teman-teman saya akan rangkaian dulu Alatnya seperti apa nanti jadinya Oke simak Di part di video berikutnya ya Oke teman-teman Jadi saya sudah sambungkan ya teman-teman Jadi Seperti teman-teman lewat disini Jadi maaf sekali ya Karena ini sangat berantakan Pengkabelannya ya Disini ya teman-teman Oke jadi Untuk smart breaker ini sudah saya sambungkan ya teman-teman Seperti teman-teman disini Disini alatnya sudah saya sambungkan Ini dari listrik Kemudian kabelnya langsung masuk ke Ini ya stop kontak yang disini ya teman-teman Nah disini saya ada Ada tiga beban ya teman-teman Jadi yang kedua ini adalah Lampu Lampu kecil saya Dan satu ini adalah Wave maker ya Wave maker Atman ya teman-teman Jadi Dalam Contoh kasus ini ya teman-teman Jadi Ada beberapa Contoh kasus Atau use case Yang teman-teman bisa pakai ya Untuk Smart breaker ini Jadi contohnya Misalkan Saya pakai smart breaker ini Untuk Mengatur Lampu refugium Terus kemudian Yang saya Sedang kerjakan ini Ini adalah Untuk mengatur Lampu 2 Aquarium saya ya teman-teman Jadi lampu aquanek versi 1 Itu dia tidak mempunyai Ini ya teman-teman Pengaturan waktu ya Jadi sunrise atau sunsetnya Dia tidak ada Jadi on off aja ya Jadi Kalau misalnya kita nggak bikin otomatis Maka akan Bukan sangat merepotkan ya teman-teman Jadi Jadi Kita harus terpaksa manual Harus Matikan dan Nyalakan lampu Setiap hari Nah kita akan bikin Secara Ini ya Secara otomatis Dengan Smart breaker ini ya Jadi itu salah satu Dari aplikasinya Dari smart breaker ya Salah sepertinya Untuk Timer ya teman-teman Oke Nah kita akan coba Langsung test aja ya teman-teman Saya sudah sebenarnya Saya sudah konekkan Untuk koneksi dari smart breaker ini Sangat gampang sekali ya teman-teman Dan saya pakai aplikasi Buddy ini ya teman-teman Bisa Langsung set di sini Add device Nanti teman-teman pilih Cari Add device ya Teman-teman bisa pilih nanti Untuk smart breaker ada di sini ya Untuk tutorial teman-teman bisa cek di internet ya Oke teman-teman Jadi Yang sekarang Ini sudah saya Kasih nama yaitu Smart small tank switch ya teman-teman ya Nah ini small tank switch nya Seperti ini Jadi Untuk mengonannya kita tinggal Pencet aja on teman-teman Kalau kita secara manual ya Kita pencet Misalkan Nyalakan Nah Nah dia otomatis Lampu Wavemaker Akan otomatis nyala ya teman-teman Jadi seperti itu teman-teman bisa lihat Lampu indikator dari stop kontaknya juga nyala ya teman-teman Jadi kalau kita matikan Off Maka akan Off otomatis Nah ini Ini Kelebihannya ya teman-teman Jadi kita bisa Atur lewat aplikasi dari handphone ya Baik Android ataupun iOS ya teman-teman Jadi sangat Sangkan membantu sekali ya Dan selain itu saya juga sudah setup teman-teman ya Jadi disini kan kita bisa set timer ya Nah timer ini seperti teman-teman lihat disini Ada saya setup timer ya Jadi saya nyalakan Dua lampu ini dan wavemaker itu setiap jam 8 pagi ya teman-teman Sampai jam 8 malam Jadi 12 jam ya teman-teman Untuk Tank Tank ini Tank yang gede ini Atau tank yang kecil juga Dia 12 jam ya teman-teman untuk Waktu Pencahayaannya ya Jadi teman-teman saya tinggal setup Sepertinya Jam 8 8 8 AM ya 8 AM 8 pagi Nah ini Ini akan on Dan jam Cari Jam 08 PM 08 PM Setiap hari Dia akan off Jadi seperti itu ya schedule nya teman-teman ya Jadi Alat-alat ini akan nyala setiap Jam 8 pagi sampai jam 6 pagi Sorry jam 8 malam ya teman-teman Jadi seperti itu teman-teman Jadi sangat gampang sekali ya teman-teman untuk setup Atau kita manfaatkan smart Sorry Smart breaker ya Ini untuk sebagai timer ya teman-teman Dan selama saya pakai ini review juga ya Selama pakai ini mungkin sekitar Hampir satu tahun ya Tidak pernah ada masalah ya teman-teman Cuman terkadang untuk koneksi ini aja ya teman-teman Koneksi wifi kadang Karena agak susah karena memang Kembali lagi tergantung dari Kondisi dari alat Nah ini dengan router ya seberapa dekatnya Jadi untuk alat-alat yang seperti ini Yang smart ini teman-teman Harus punya wifi ya di rumah ya Jadi punya wifi dan tersabung dan internet Dan itu lebih gampang lagi Karena kita bisa Memantau dan mengaturnya lewat internet ya teman-teman Kita nggak harus Di rumah dan kita bisa monitor juga Bagaimana statusnya dari lampu ini ya Oke teman-teman Jadi itu aja ya teman-teman Semoga ini bisa bisa bermanfaat ya Buat teman-teman Yang mungkin Mempunyai Ini ya Mempunyai contoh Misalnya teman-teman Ingin mengatur lampu pencahayaan Dari jam berapa-jam berapa Dan ini bisa jadi alternatif Dimana kita bisa setupnya Dengan sangat mudah ya Dan tidak Tidak susah ya teman-teman Jadi seperti itu aja Semoga Project DIY Sendi ini Teman-teman bisa Bisa manfaatkan Dan bisa mungkin diaplikasikan Untuk aplikasi yang lain ya Jadi seperti itu Oke teman-teman terima kasih ya Atas perhatiannya Semoga bermanfaat Dan kita akan Jumpa lagi di video DIY berikutnya Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa selamat menikmati